Salam sejahtera sosial yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu di minggu ini Dan rupa-rupanya sosial Pembicaraan kita tentang penampakan Yesus Nggak bisa satu kali saja Karena beberapa orang meminta Untuk ini dibicarakan Mengingat terjadi berbagai sudut pandang Dari yang pro ekstrim Sampai yang kontra ekstrim Tentang apa yang terjadi Di dalam hal penampakan Yesus Kristus Yang seperti yang sudah kita bicarakan Khususnya yang terjadi di Jakarta ini sosial Nah oleh karena itu sosial yang kekasih Saya akan terus melanjutkan bagian ini Untuk melihat apa kata Alkitab Dan bagaimana Alkitab bercerita Tentang orang yang bertemu dengan Yesus Kristus Nah kali ini kita akan membicarakan Rasul Paulus Di dalam pertobatannya Kisah Rasul pasal yang ke sembilan Ayat yang pertama Kita akan membacanya sosial Sampai ayat yang ke tujuh Nah saya akan membacakan untuk kita Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Ia menghadap iman besar Dan meminta surat kuasa daripadanya Untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi Di Damsik Supaya Jika ia menemukan laki-laki Atau perempuan Yang mengikuti jalan Tuhan Ia menangkap mereka Dan membawa mereka Ke Yerusalem Dalam perjalanannya ke Damsik Ketika ia sudah dekat kota itu Tiba-tiba cahaya memancar dari langit Mengelilingi dia Ia rebah ke tanah Dan kedengaranlah olehnya Suatu suara yang berkata kepadanya Saulus, Saulus Mengapa engkau mengeniaya aku? Jawab Saulus Siapakah engkau Tuhan? Katanya Akulah Yesus Yang kau aniaya itu Tetapi bangunlah Dan pergilah ke dalam kota Disana akan dikatakan Kepadamu apa yang harus kau perbuat Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan Karena memang Karena mereka memang Mendengar suara itu Tetapi tidak melihat Seorang Juga pun Nah, susutera Mereka mendengar suara itu Tetapi tidak melihat seorang Juga pun Mari kita membicarakan bagian ini Di dalam perenungan ini, susutera Apa yang terjadi dengan Rasul Paulus Di dalam bicara soal penampakan Yesus Kristus Yesus Kristus menampakan diri secara utuh Dilukiskan di dalam Korintus Adalah pada waktu Sesudah kebangkitannya Jika lo saudara memperhatikan ini Baik-baik Saudara perlu Melihat Meluruskan Atau katakanlah kita belajar Dari apa kata Alkitab Bukan apa kata orang Sehingga kita betul-betul memiliki Satu data Satu fakta Satu perbandingan Apa sebenarnya yang sedang terjadi Dan ukuran yang paling pas Bukan pendeta A Pendeta B Atau pendeta C Termasuk bukan pendeta Bikman Sirait Tetapi Adalah Alkitab Nah, susutera yang terkasih Di dalam 1 Korintus Pasal 15 Dikatakan di sana Ayat yang kelima Bahwa ia telah menampakkan diri Kepada Kevas Yaitu Petrus Dan kemudian Kepada kedua belas muridnya Sesudah itu Menampakkan diri Kepada lebih dari 500 saudara sekaligus Kebanyakan dari mereka Masih hidup sampai sekarang Maksudnya Sampai hidup pada waktu Paulus menulis surat Kepada orang Korintus Tetapi beberapa Diantaranya telah meninggal Selanjutnya Ia menampakkan diri Kepada Yaakobus Kemudian pada semua rasul Dan yang paling Ayah dari semuanya Ia menampakkan diri juga Kepadaku Sama seperti kepada Anak yang lahir Sebelum Waktunya Nah saudara Jadi Ia menampakkan diri Ya terakhir kepada siapa Paulus Itu di dalam Alkitab Menurut kesaksiannya Paulus Nah kemudian Abis itu Kita tidak lagi Memerlukan tulisan Para rasul Karena sudah sempurna Apa yang kita miliki Nah Jadi saudara Dari data yang kita melihat Disini Paulus yang waktu itu Masih bernama Saulus Dengan hati yang berkobar-kobar Ingin mengancam Dan membunuh Para pengukit Yesus Kristus Ya Itu sebab dia menghadap Kepada iman besar Meminta surat legitimasi Surat kuasa Untuk melaksanakan tugas itu Karena bagi Saulus Pada waktu itu Para murid Kristus Telah mengajarkan Satu ajaran Yang tidak sesuai Dengan Apa Yang diakininya Maka bagi dia Secara rasional Secara argumentatif Agama Yang namanya Murid-murid Kristus ini adalah Penyeleweng Penyeleweng Kebenaran Allah Maka baginya Maka ini adalah orang-orang yang perlu disingkirkan Orang-orang yang perlu dibuangkan Orang-orang yang perlu Untuk digeser Sehingga untuk mengamankan struktur Keagamaan Yahudi Supaya institusi Agama Yahudi tidak terganggu Mengingat Rupa-rupanya Gelombang Daripada ajaran Pengikut Yesus Semakin melebar Dan semakin banyak simpatisan Yang ada di sana Semakin bertumbuh Dan bertambah Nah disini kita mungkin Harus hati-hati sekali Tapi saya sangat percaya Para rasul Yang bertambah-tambah Pengikutnya Tidak sedang mencari orang Untuk memeras duitnya Itu harus hati-hati Semakin banyak orang diselamatkan Kita semakin bersyukur Untuk itu kalau perlu kita rebut-rebutan Sesudah Dengan dunia ini Iya Tetapi kalau kemudian mencari orang banyak Untuk mengambil uangnya Itu pekerjaan setan Nah itu sebab sesudah yang terkasih Ini kita perlu harus hati-hati sekali Iya Nah bagi saya Gereja cuma merek Saya sangat suka cita Kalau Tuhan betul-betul dimuliakan Dengan berbagai gereja lain Tapi saya pun sangat merasa bersyukur Kalau Tuhan melayakkan saya Bicara pada orang banyak Iya Nah itu sebab Kalau di tempat Saya beribadah Saya merintis gereja ini Dari nol Terus jalan-jalan Bertumbuh dan bertambah Nah saya punya prinsip pelayanan Lima tahun Atau paling lama Sepuluh tahun Satu tempat Terus pindah-pindah Nah saya itu beban saya Begitu ya Nah beban Seperti apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus Nah Rasul Paulus Sangat membuat saya terobsesi Akan pelayanannya Nah itu sebab Bagi saya Berapa banyak orang Tidak menjadi penting Iya Untuk kumpul dan beribadah Tapi berapa yang berkualitas Nah hanya untuk berapa banyak Orang berkualitas perlu saringan Iya Saya boleh mengundang orang banyak Seperti Gideon Mengundang puluhan ribu orang Tetapi Tuhan Nanti lewat seleksi Tinggal beberapa Begitu kan ya Nah itu Menjadi satu Pemikiran-pemikiran serius Yang perlu kita pikirkan Nanti pada satu kali waktu Kita akan membicarakan topik ini Bagaimana kita memandang gereja Tetapi apa yang saya bicarakan sekarang Menjadi semacam satu tren Yang memaksa Banyak orang Gereja-gereja tertentu Akhirnya memanfaatkan Event-event tertentu Termasuk soal penampakan Yesus ini Penampakan Yesus Lalu dimanfaatkan Menjadi semacam satu Bahan kotba Atau dan lain-lain sebagainya Semacam-macam satu mujizat Iya Padahal memerlukan Satu proses pengujian Untuk apa? Untuk menarik memenuhi Semangat keinginan Tahu banyak orang Mengingat dunia ini Penuh dengan orang-orang yang frustrasi Mengingat dunia ini Penuh-penuh orang yang depresi Mengingat dunia ini Penuh dengan banyak orang Yang di tengah-tengah pergumulan Nah Kalau muncul model seperti ini Lalu Diberi satu legitimasi Oleh orang hamba Tuhan tertentu Bahwa inilah Mujizat Bagaimana orang tidak banyak Sosra? Iya Waktu Rasul malah ini Banyak orang yang mendatang Tapi Rasul tidak Tidak langsung Mengelus-elus mereka Supaya mereka tidak pergi Tidak Kebenaran adalah kebenaran Yang tidak bisa ditawar-tawar Iya Saya suka orang banyak datang Tetapi saya tidak menangis Kalau banyak orang pergi Duh Kok ini pendeta kejam sekali? Oh tidak Maksud saya Ketika mereka tidak dapat Menghargai lagi kebenaran firman Tuhan Ya mau diapain? Jangan dipaksa Jangan memberi mutiara pada babi Tapi kalau kemudian Dia merasa bertumbur di tempat lain Gimana apa? Ya welcome Puji Tuhan Di semua gereja yang benar Ada firman Tuhan yang hidup Kenapa pusing? Yang pusing adalah Ketika banyak orang menyelip Di antara hal-hal seperti itu Memanfaatkan Situasi yang benar Untuk tujuan yang salah Nah ini harus ngerti baik-baik Nah oleh karena itulah Sesurat Apa yang dialami Paulus pada waktu Dia masih bernama Saulus Menjadi penting kita pikirkan Di dalam hal kontekstual penampakan Yesus Kristus Supaya ini jangan dijadikan berita komersial Untuk menarik banyak orang Apalagi kemudian menambah-nambah Hal-hal yang tidak benar Segala sesuatu perlu diuji Nah sesudah kenaikan Yesus Kristus Seperti yang saya sudah bilang Juga minggu lalu Tidak lagi ada orang yang melihat Yesus secara utuh Termasuk yang bernama Saulus Nah pada waktu Saulus dalam perjalanan Untuk membasmi pengukit Kristus Di tengah-tengah kebencian yang sangat luar biasa Apa yang terjadi Oleh karena itu pada waktu dia berjalan Menuju ke satu perjalanan yang sangat mengerikan Maka dalam perjalanannya ke Damsik Ketika dia sudah dekat dengan kota Tiba-tiba Satu cahaya memancar dari langit Mengelilingi dia Cahaya Memancar dari langit Mengelilingi dia Cahaya Berarti bukan wujudkan ya Cahaya Berarti bukan tangan yang bolongkan ya Cahaya Berarti bukan lambung yang tertusuk tombahkan ya Cahaya Berarti bukan rambut yang gondrongkan ya Cahaya Berarti bukan hidung yang mancungkannya Cahaya Bukan kaki yang berlewang pakukannya Cahaya Bukan orang yang tersalipkan dan cahaya Bukan segala-galanya yang sering kita dengar saat ini Paulus melihat cahaya Nah saudara Mengapa seperti itu Mari kita berpikir baik-baik Pada waktu Yesus kembali ke surga Dia kembali kepada tempat asal usulnya Kembali kepada kekekalan Karena dia adalah Allah Alkitab mengatakan barang siapa melihat Allah mati Lalu waktu orang melihat Yesus Yang dia lihat Yesus itu apa Yang manusia apa yang Allah Karena manusia sudah mati Ini kan jadi bingung sendiri ya Kalau dia lihat Allah Kita bilang melihat Allah gak bisa Pasti mati Lalu apa yang dilihat ini Musa bertemu atau melihat kemuliaan Allah Tidak ada orang bertemu Allah muka dengan muka Apalagi face nya jelas banget begitu ya Rambutnya gondrong dan segala macam Seperti yang saya bilang Yesus yang mana Yang kayak digambar Dan saya harus ingatkan setiap kali bagian ini Gambar Yesus adalah karya Leonardo da Vinci Itu sebab sangat Eropa sekali Daripada Yahudi Itu aja Yesus Kalau anda menemukan gambar Yesus di Korea Lain Khususnya di China Maka dataran China menggambar Yesus apa Mirip seperti orang China Karena orang-orang setempat merasa Kenapa Yesus harus diklaim menjadi milik orang Barat Orang Asia juga boleh toh Di Afrika Gambar Yesus menjadi hitam Lalu yang benar mana Yang kuning langsat Yang hitam atau yang putih Jawabannya Tidak tahu Loh kenapa Karena memang kita gak tahu warna kulitnya Yesus kayak apa Jujur-jujurnya kan begitu Wajahnya kayak apa Tingginya seberapa Kita gak tahu Tetapi yang jelas Gambar Leonardo da Vinci Sangat perfect Sangat sempurna Yesus yang ganteng Yesus yang lembut Wah wajahnya begitu ya Tetapi saya sangat percaya Siapapun Yesus Tuhan kita Maka seluruh Alkitab telah bersaksi Tentang Sifat-sifatnya Tentang Karakternya Bukan Tampang Atau tinggi badannya Itu perlu diingat Bukan itu yang ditelitakan Tetapi yang kita visualisasikan Yang kita lihat sekarang adalah Justru Allah seperti itu Padahal Saulus justru melihat hal yang lain Cahaya Cahaya yang membuat dia tersungkur Cahaya yang membuat dia rebah Lalu dia mendengar suara yang sangat jelas Saulus Saulus Mengapa Engkau Menganiaya aku Maka dialog yang terjadi Satu dialog yang jelas Yang clear Yang bisa disaksikan oleh Paulus sendiri Orang lain yang pada waktu itu Ikut dikatakan Mereka kaget Karena apa? Karena mereka mendengar suara Tapi tidak melihat suara pun juga Nanti pada pasal 22 Saudara akan lihat yang lain lagi Begitu ya Menurut kesaksian Daripada Paulus Mereka justru Melihat cahaya Tapi tidak mendengar suara Nah ini membicarakan sebenarnya Suara yang didengar orang lain ini Tidak suara seperti yang didengar oleh Paulus Waktu Tuhan berkata Saulus Saulus Mengapa engkau meniaya aku Orang mendengar suara gemuruh Tetapi tidak mengerti apa itu Mereka tidak melihat apa-apa itu Waktu dikatakan melihat cahaya Tidak mendengar suara Ya cahaya itulah Yang kelihatan yang suara itu Yang disebut itu Nah ini secara sederhana saja dulu Iya Saudara tidak usah dulu pikirkan itu jauh-jauh Oke Tetapi satu yang menjadi penting adalah Suara itu begitu privacy sekali Kepada Saulus Saulus Mengapa engkau menganiaya aku Tuhan tidak pernah datang Apalagi menampakkan diri Untuk hal yang tidak jelas Saudara aku Maafkan saya Tuhan tidak akan pernah datang Dan menampakkan diri Untuk sesuatu akibat yang tidak jelas Pasti jelas sekali Ketika dia menampakkan diri Maka itu membicarakan pertobatan Ingat minggu lalu Thomas Engkau percaya karena engkau melihat Tetapi berbahagialah mereka percaya Sekalipun mereka tidak melihat Saulus jahat Penjahat Karena itu Tuhan Yesus datang Dan menyatakan diri pada dia Tetapi Bukan wajah Atau tangan yang berduang paku Atau dia yang tersalib Saudara aku Cahaya Yang mengejutkan Lembang sebuah kemuliaan Tetapi menjadi penting bukan cahayanya Saudara aku Apalah arti sebuah cahaya Tanpa makna Tapi menjadi penting adalah Kalimat daripada cahaya itu sendiri Saulus mengapengkau Menganiyai aku Dialog yang terjadi Sangat privasi sekali Sangat pribadi sekali Sangat personal sekali Why Saulus Saudara-saudara Hal itu membuat Saulus yang jahat Yang sudah memegang surat kuasa Untuk membumi hanguskan Membunuh Semua pengikut Kristus Yang sudah memiliki Legitimasi lebih dari cukup Terkejut Tersentak Tersungkur Tanpa daya Saudara-saudara Apa yang terjadi Maka kita ketundian tahu Bagaimana Saulus Mengalami pertobatan yang dahsyat Pada waktu itu memang Sangat hebat Sampai-sampai Saulus Tidak bisa membuka matanya Sangat-sampai Tuhan ingin berkata Saulus yang kau orang buta Yang tidak tahu apa-apa Yang kau tidak mengerti Soal dunian Yang kau tidak mengerti Soal hidup ini Barulah kemudian Yesus membuka mata itu Dan dia melihat Tetapi sudah di dalam Kasih dan kuasa Kristus Yesus Jadi Penglihatan akan Yesus Kristus Ada dialog Personal Antara yang melihat Dan yang dilihat Yang kedua Yang dilihat Bukan wujud Tinggi besar Dan segala macam Unsur fisik manusiawi Tetapi cahaya Kemuliaan Allah Entah apa dan bagaimana Bentuknya Yang ketiga Ada suara yang jelas Suara Yang menciptakan Suatu dialog Yang hebat Dan akibat Daripada suara itu Tampak Nah ini menjadi yang keempat Yaitu Adanya Perubahan Dan perubahan itu apa? Pertobatan Terjadilah sebuah pertobatan Saulus bersyukur Dapat hal yang ekstra Sekalipun Firman sudah diberitakan Para murid Yesus masih mau Untuk mengesahkan itu Dengan bertemu pribadi Bersama dengan Saulus Tetapi kalau saudara Boleh mengenal Kristus Tanpa harus mengalami Apa yang dialami oleh Saulus Berbahagialah Anda lebih beruntung Dari Saulus Anda lebih beruntung Dari Paulus Itu sebab Paulus merasa Sangat amat luar biasa Hina Di dalam pertemuan Dengan Kristus Itu sebab Paulus merasa Amat sangat tidak layak Untuk melayani Kristus Kok mau-maunya Tuhan datang Untukmu Itu membuat dia Merjadi rasa hina Luar biasa Itu pertemuan Yang utuh Itu pertemuan Yang sejati Dengan Kristus Bukan berarti Kalau kita tidak melihat Kita tidak merasa hina Hanya orang yang aneh Yang tidak merasa hina Di dalam hal relasi Dengan Yesus Orang yang tidak normal Karena itu berhati-hati Hanya orang-orang yang Ponga yang sombong Yang merasa diri Sangat pantas Berdiri bersama-sama Dengan Yesus Apalagi duduk Sehidangan dengan Yesus Mereka lain menjual-jual berita Supaya orang banyak Mendengar berita Yang bombantis itu Tapi saya Kalau saya saudara Lebih suka saya bicara keras Banyak yang dengar Puji Tuhan Kalau habis itu Gara-gara dengar Keras lalu lari Ya puji Tuhan juga Emangnya kenapa Bukan saya yang punya itu kok Yang punya itu Tuhan Tapi dalam menjalankan tugasku Aku rindu banyak yang dengar Tapi kalau kemudian Ada seleksi oleh Tuhan Puji Tuhan Karena bukan tujuan kita Mengumpulkan orang banyak Tapi menyebarkan berita Kepada orang banyak Itu dua hal yang beda Spiritnya Nah oleh karena itu Pada waktu Penampakan Yesus Yesus Jangan diperjual Belikan berita itu Saudara melihat Ketika Saulus bertemu Yang lain tidak Awas Karena Saulus kemudian Bertobat Artinya Sebelumnya Saulus memang tidak beriman Jauh Jahat Sampai Yesus menampakkan diri Kelewat jahat sih Ya Bersyukurlah sekali lagi Kalau Anda Percaya kepada dia Dan berpegang kepada dia Sekalipun Kau tidak melihat dia Dengan matamu Karena itu Apapun kata orang Bukan itu yang menjadi penting Tapi bagaimana Pergaulanmu dengan Allah Itu yang menjadi penting Perhatikan baik-baik Kalimat ini Tidak ada penampakan yang utuh Tentang diri Yesus Seperti apa Seperti apa Kecuali Antara kebangkitan Dan kenaikan Sesudah kenaikan Tidak Bahkan orang seperti Paulus yang kemudian Menjadi rasul itu pun Hanya melihat cahaya Ada suara yang jelas Ada tanda pertobatan yang clear Bukan sekedar fenomena Kumpul dan rame-rame Tidak Karena itu berhati Adilah Bagaimana dengan Anda Kita berdoa Kami bersyukur Kami berterima kasih Untuk apa yang boleh kami renungkan Kami pikirkan Hari ini ya Tuhan Tolong dan pimpin kami Dalam menyikapi Situasi hidup Yang silih berganti Pasang surut ini Supaya kami tidak terjebak Kepada dimensi yang salah Tentang pengharapan Di tengah-tengah kehidupan Mampukan kami Hidup sebagai umatmu Yang sejati Yang setia kepadamu Berpegang kepada kebenaran Dan selalu berjalan Seperti apa Jalan yang Tuhan mau Dari mesu-sesu Tuhan kami Kami naikkan doa ini Dan kami mohon pimpinan Tuhan Sementiasa Terpujilah nama Tuhan Kekal Selama-lamanya Amen